persiapan pindah tanam lidah buaya jumbo ini adalah kulit pisang yang mengandung kalium juga kohe yang mengandung kalsium serta fosfor yang tinggi dan yang ketiga adalah arang sekam yang kandungannya mengandung nitrogen ini adalah bibit lidah buaya jumbo yang akan dipindah tanam bahan-bahan yang telah disebutkan tadi dicampur dengan media tanah dan telah dimasukkan ke polybag ini adalah bibit lidah buaya jumbo dimana bibit ini didapat dari kiriman sahabat saya dari luar kota dan masih segar kita masukkan ke media tanam selanjutnya dapat dimasukkan limbah kulit pisang yang telah di fermentasi seperti ini kemudian nanti kita timbun kembali dan setelah selesai penanaman akan kita siram dengan air siraman yang telah dicampur dengan vitamin B1 yang berfungsi agar tanaman tidak stres dan ini air siraman yang telah dicampur dengan vitamin B1 kemudian diaduk agar air siraman masuk secara merata ke dalam media tanah dan ini adalah bibit lidah buaya yang kedua dan sama telah dicampur media tanamnya dengan bahan-bahan sarang sekam serta kohe serta limbah kulit pisang demikian review pindah tanam lidah buaya jumbo selamat menikmati